Zikir yang hakiki Kata Sa'id bin Jubair di dalam Hilyatul Awliya Zikir itu adalah taat kepada Allah Maka barang siapa yang dia mentaati Allah Dia itu berzikir kepada Allah Dia sadar ini taat kepada Allah Ini kemaksiatan saya hindari Ini taat saya lakukan Itu zikir kepada Allah Siapa yang tidak taat kepada Allah Dia tidak termasuk orang yang berzikir Meskipun dia banyak tasbih dan membaca Al-Quran Tapi tidak mau taat kepada Allah Maka dia termasuk orang yang lalai Subhanallah, subhanallah, subhanallah Sambil tanda tangan proyek ada makab korupsi Maka itu orang lalai, tertipu Yang hakikinya itu ya tadi Ingat atau sekedar lidah pun Tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah Dan inilah zikir yang insya Allah Akan membawa ketenangan Di tengah banyak orang yang kena sakit jiwa Ini kata WHO itu Hampir 1 miliar orang di dunia ini Kena gangguan kesehatan mental Mungkin yang mau mengadakan pertandingan Hubungan suami istri itu Orang kena termasuk yang 1 miliar ini Orang gila Tapi jadi pejabat di Swedia Bikin aturan begitu Banyak bunuh diri dan sebagainya Maka saatnya ini Obatnya Allah kasih zikir ini Dengan zikir yang hakik kita Yakni taati Allah subhanahu wa ta'ala Hati Sambungkan hati Ingat kepada Allah Malik bin Dinar ini mengatakan Ini di hilyatul awliya masih ya Ahlu dunia Orang-orang penduduk dunia itu Telah keluar dari dunia Sebelum dia merasakan Apa yang paling nikmat dari dunia itu Yang ada paling nikmat di dunia itu apa Ditanya Apa yang paling nikmat di dunia itu Wahai Abu Yahya Maka beliau jawab Ma'rifatullahi ta'ala Ma'rifat kepada Allah ta'ala Kondisi bagaimanapun Kalau dapat ini Insya Allah bahagia hidup itu Begitu juga beliau katakan Di halaman berikutnya Di hilyatul awliya Tidaklah orang yang mendapatkan nikmat itu Menikmati Bimithli zikrillahi azza wa jalla Yakni orang dapat nikmat itu Tidaklah dia menikmati Kenikmatan yang lebih besar Daripada zikir kepada Allah azza wa jalla Ini penting Diingat ya Sehingga aktivitas dakwah Aktivitas apapun itu Mestinya kita tadi Lakukan sesuai perintah Perintah Allah Sesuaikan dengan syariat Kemudian barengi Kalau bahasanya Syekhtaki yuddin an-nabhani itu Ada ruh Ruh dari perbuatan kita itu Ada idrok as silatu billah Idrok as silah billah Kita sadar akan hubungan kita Dengan Allah ta'ala Zikrullah bahasa lainnya Ini perintah Allah Lakukan Dasari Sadar ini dari Allah yang menyuruh Insya Allah itu nikmat Allah berikan kenikmatan Kelapangan yang jelas itu Dan ini Kondisi Kondisi seperti ini Sangat penting Materi penting Ini di dalam hadis Kenapa bisa Zikir ini Membuat jiwa tenang Kalau zikir yang hakiki tadi Ninggalkan dosa Tambahin dengan ingat kepada Allah Karena kata Rasulullah Dosa itu adalah apa yang menggelisahkan jiwa Dan engkau tidak suka hal itu tampak di depan manusia Itu dosa itu gitu Tabiat dosa itu bikin gelisah Kalau hatinya masih normal ya Kalau sudah mati ya dia tidak merasakan lagi Kayak orang sakit syaraf itu Dicopit ditusuk tidak merasa Kata Imam An-Nawawi Beliau jelaskan Makna hakafi sodrik Ay taharroka fihi Watarod dada Makna hakafi sodrik Itu adalah yang menggelisahkan Taharroka Bergerak Tidak bisa tenang hati itu Tarod dada bingung Walam yan syarihlahu as-sadaru Dada tidak bisa lapang Tidak bisa pelong hidup itu Wahasolah filqal bimin husyak Wa khawfu kawnihi zamban Dan di hati itu akan muncul keraguan Dan selalu khawatir itu dosa Jadi walaupun ada orang sudah memfatwakan Ini halal Ini boleh saja Tapi di dalam hati Kalau dia masih normal Dia tidak akan bisa tenang Tidak bisa tenang Nah zikir dengan amal jawari Itu bisa menenangkan itu Dengan syarat tadi Zikirnya hakiki Lisan ya Hati hadirkan Perbuatan Sesuaikan dengan syariat Allah Ta'ala Terima kasih telah menonton